Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku Semoga anda semua tetap sehat Kuat semangat mendapat berkat Dimanapun anda berada, kemanapun anda pergi Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan Di hari-hari yang anda lewati Juga mendapatkan keajaiban yang nyata Lemahnya Zodiac Aries nih Hati-hati Terkena angin jin Angin jin Atau sihir yang menyerang Properti Bisa menyerang diri Atau menyerang properti Ini untuk antisipasi Agar selalu menjaga Kesehatan Juga Menjaga diri tentunya Dari Serangan Angin jin Dan Serangan sihir yang mungkin Menyerang Zodiac Aries Karena Terkadang kan Serangan itu tidak diduga Serangan angin jin Dan serangan Sihir yang tidak kita ketahui Tidak diduga Sulit diterka juga Jadi Memang untuk Saat-saat ini Zodiac Aries Minum air hangat Secukupnya Jangan terlalu Banyak begadang Jangan lupa makan Jangan lupa makan juga Dan Terus berdoa Semoga dijauhkan Dari Dari penyakit Yang tidak diinginkan Mungkin kesehatan Zodiac Aries Agak bakal terganggu Tapi semoga saja Tidak semoga Sehat Sehat Ada pun yang sakit Semoga Sembuh Gitu Intinya Jangan terlalu banyak pikiran Kadang jadi Pikiran berat Jadi kemana-mana Nantinya Terlalu banyak pikiran Dijadikan beban Yang padahal Hal itu Simple Mudah Dijadikanlah Beban pikiran Yang berat Karena itu bisa Bisa kurang baik Bagi tubuh Semoga Rezekinya Kembali lancar Juga Rezekinya Kembali lancar Rezekinya Kembali lancar Biasanya Kalau Tubuh Enak Hati Nyaman Kerizki juga Lancar Biasanya Pikiran Tenang Tubuh Nyaman Pikiran Tenang Tubuh Nyaman Badan Sehat Kerizki Juga Lancar Biasanya Begitu Kira-kira Jadi Aries Salam 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 Kopi Hitam Salam Hati Sehat Bawaannya Enak Bawaannya Kalau tubuh Enak Bawaannya Enak Hati Enak Bawaannya Enak Pikiran Tenang Bawaannya Tenang Terizki Lancar Usah Usahanya Lancar Sihir itu Bisa Menyerang Memang Pikiran Bisa Menyerang Properti Tanah Bangunan Bisa Usaha Bisa Semoga 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 Dijauhkan Dari Itu Dari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Terkadang kita sendiri Yang membuat Sihir itu Nah Jangan Sampai Ini Terkadang Kita sendiri Yang membuat Sihir itu Terkadang Kita yang Mengikat Pikiran Kita sendiri Terkadang Gitu Yang Memengaruhi Pikiran Kita Sendiri Mempersulit Yang Padahal Mudah Dipersulit Nah Jangan Sampai Begitu Ya Jadi Seadanya Saja Berjalan Mengikuti Alam Seadanya Saja Terlalu Menghakimi Itu juga Kurang Baik Ya Menghakimi Pikiran Menghakimi Ini Mesti Begini Oke Jadi Tetap Sehat Jaga Kesehatan Tetap Semangat Optimis Istirahat betting TOG Satsang As